Halo Sobat Gicomania Salam satu Oke Selamat hari nyepi ya Buat Sobat Gicomania Yang merayakannya di seluruh Indonesia ya Yang hari ini libur Selamat menikmati hari libur ya Ini saya libur-libur Liburung ya ke pasar ini Saya dapat satu burung yang Sangat-sangat bagus Buat masteran Burung ini pemakan Buah ya utamanya ya Ini saya sekalian beli makanannya Yaitu pisang Oh iya yang Belum bergabung di channel saya Bisa subscribe dulu channel saya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Supaya tidak ketinggalan Video-video dari saya Oh iya burung yang Saya beli ini ya Ini menurut saya Masteran handal Salah satu masteran handal Yang wajib Anda miliki Terutama Yang punya burung Buat ini ya Buat lomba Atau gantangan Wajib Punya Satu masteran ini Untuk Segi harganya itu Ya Tidak murah dan Tidak murah dan Tidak mahal Juga ya Harganya itu Standar Tapi tidak murah juga Menurut saya Lumayan lah Harganya Nah ini sudah saya siapkan Pakannya Tidak harus Cuman Buah ya Jadi harus dikasih Ulet Untuk ekstra Fodingnya Kita kasih Ulet Hongkong Maupun Ulet kandang Jadi ekstra Foding itu Kalau saya ya Intinya itu Buat menggacorkan Kalau buah ya Buat makanan harian ya Jadi untuk menggacorkannya Harus kita kasih Ekstra Foding Yaitu Ulet Hongkong Maupun Ulet kandang Oke kita siapkan Ini ya Sangkar Pakan dan minumnya dulu Kita dekatkan Sangkarnya dulu Kemudian kita kasih Makannya ya Burung ini ukurannya Lumayan Mungkin sekitar 14 cm Ini kita kasih Minum dulu Di dalam Sangkarnya ya Kita kasih Sangkar yang Gede Biar leluasa Oke Untuk minumnya Sudah Kemudian Kita kasih Nah ini ya Kita kasih Ekstra Fodingnya Jangan lupa Harus diajarin Makan Furnya Ini belum Furnya Burung Ombyokan Belum Furnya Kita kasih ya Ekstra Fodingnya Ulet Hongkong Dan ulet kandang Kita campur Furnya Nah Untuk pakan Minum Dan sangkarnya Sudah ya Kita kembali Ke burungnya Kita unboxing Ini Sengaja dikasih Eh ya Pisangnya Belum Sobat Kicamannya Bentar Saya kupas Dulu pisangnya Nah Karena ini Makanan utamanya Jadi harus Dikasihkan Pisangnya Kita kasihkan dulu Kita Centelkan Di dalam juga Jadi ya Sobat Kicamannya Yang punya Burung-burung Gantangan Saya Saya sarankan Wajib punya Burung ini Burung Mastran Handal Dulu burung ini Tidak ada Tidak tahu Kok tiba-tiba Sekarang muncul Jadi burung Mastran Oke Yang sudah penasaran Langsung aja Kita unboxing Burungnya Nah ini Karena di Besek Ini ngambilnya Harus hati-hati Takutnya itu Brojol Lewat samping Lewat samping Tangan dan Kabur Nanti Nah ini Ini sudah Ketangkep Di dalam Kita lepaskan Baru kita Lepaskan Rafiahnya Biar agak Longgar Kalau udah Ketangkep Nah ini Tinggal Ngeluarin aja Sobat Kicamannya Ini burungnya Bentar Tak Tak perjelas Di kamera ya Hmm Ada yang tahu Burung apa ini Ini namanya Siri-siri Besar Sobat Kicamannya Dari tampang itu Hampir mirip Ini ya Kapas tembak ya Ya Mirip banget Kapas tembak Ini burung ini Suaranya itu Keras Dan Tajem Sobat Kicamannya Nah ini Wajahnya itu Mirip Kapas tembak ya Cuman dia Gak berjambul Sobat Kicamannya Dan ini juga ya Sobat Kicamannya Harus inget Siri-siri itu Ini Bahiman itu Juga hampir mirip Siri-siri Untuk warna Dadanya Cuman itu Sebenarnya itu Kalau dilihat Secara detail itu Beda ya Antara Siri-siri Sama Bahiman itu Dari paruhnya aja Pasti beda Kalau Siri-siri ini Paruhnya itu Panjang Seperti Cucak jenggot Maupun Kapas tembak ya Kalau Bahiman itu Itu Paruhnya itu Kayak Terucuk sama Kutilang Jadi pendek Jadi pendek Dan Kepalanya Gak kayak Gini Ini kan Kepalanya Kayak ini Kayak Kapas tembak ya Ini Baru ngebung Ini Ngebung semua Tadi ini Diombyokan ya Saya beli ini Ini masih Ngebung Gigit Gak apa-apa Paruhnya itu Tebel Panjang Kalau Siri-siri Seperti ini Kalau Bahiman itu Pendek Paruhnya Kayak Terucuk sama Kutilang Paruhnya Untuk yang Bahiman ya Jadi Beda Secara Lihat paruh Aja Sebenarnya Beda Jadi Banyak yang Ketipu Juga ya Sebenarnya Lihat paruhnya Aja Sudah jelas Siri-siri Sama Bahiman itu Sudah jelas Dan Harganya itu Hampir Dua kali lipatnya Ya ini ya Mungkin Bahiman itu 70-80 Dapet Saya beli Ini Ini Rp150.000 Bahannya Harganya Lumayan lah Tapi burung ini Suaranya itu Menarik Sekali Menurut saya Suaranya itu Menurut saya Kombinasi Antara Cucak Jenggot Dan Kapas Tembak Jadi ada Cacatannya Atau Apa itu Cacatan Kasarnya itu Ada Terus Ngerol-ngerolnya Ciri khas Kapas Tembak itu Juga ada Jadi burung ini Sebenarnya Komplet Menurut saya Yaitu Kombinasi Antara Cucak Jenggot Sama Kapas Tembak Makanya Saya Rekomendasikan Banget Cari burung Masteran Yang murah Tapi bagus Ya siri-siri Ini Bagus burungnya Ini Tapi Murahnya itu Bahannya Kalau Gacor itu Burung siri-siri Juga Lumayan Harganya Minim A3 A3 itu 300 ribu Kalau sudah Gacor Suaranya itu Tembakannya itu Kasar Seperti Cucak Jenggot Itu Dan ada Kombinasinya Tembakan Seperti Kapas Tembak Kita lihat Keseluruhan Badannya Ukurannya juga Seperti Cucak Jenggot Sama Kapas Tembaknya Kita lihat Ini Keseluruhan Badannya Sobat Gacor Ini Gedenya Seperti Kapas Tembak Seperti Ini Cuma Dia Tidak Berjambul Sudah Bunyi Lumayan Ini Bahan Tapi Sudah Bunyi Belum Ngefur Ini Dikasih Pisang Ulet Hongkong Ulet Kandang Sama Dicampur Fur Biar Cepet Ngefur Burungnya Kalau Warna Itu Dominan Hijau Bunyi Terus Jadi Warna Itu Dominan Hijau Zetun Di Punggung Sama Kepala Untuk Untuk Dadanya Ini Jadi Ini Hijau Zetun Kombinasi Bercak Putih Ya Kayak Bayeman Di Ini Di Dadanya Cuman Secara Pentuk Kepala Dan Paruh Itu Beda Banget Sama Burung Bayeman Jadi Yang Mau Beli Siri-siri Juga Harus Hati-hati Banyak Yang Jual Bayeman Itu Di Aku Burung Siri-siri Padahal Itu Secara Fisik Secara Paruh Itu Beda Kalau Dari Dekat Saya Jamin Beda Banget Nah Ini Burung Ya Oke Mungkin Segitu Dulu Ya Unboxing Kali Ini Dengan Burung Yang Namanya Siri-siri Besar Ini Ada Yang Siri-siri Kecil Juga Burung Ini Sangat Bagus Suaranya Buat Burung Masteran Jadi Yang Punya Burung Buat Lomba Atau Buat Gantangan Di Rumah Wajib Punya Burung Siri-siri Ini Buat Masteran Karena Suaranya Kasar Jadi Bagus Banget Buat Tembakan Burung Juara Anda Di Rumah Oke Bye Bye Salam Satu Hobi Lomba 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 Terima kasih.